Biasanya tradisi tumpengan dinikmati oleh manusia. Lain halnya dengan saat ini, jerapah kini bisa menikmati tumpeng di hari jadinya. Komen makan-makan ini digelar di Taman Safari Indonesia Prigen, Kabupaten Pasuruan khusus untuk jerapah. Jika saja hewan berleher panjang ini bisa berbicara, mungkin ucapan berbahagialah yang terlontar. Bagaimana tidak, TSI Prigen memberikan tumpeng yang tersusun sayur dan buah. Jerapah-jerapah ini pun lahap menyantap seluruh isi tumpeng. Dari data lembaga konservasi, setiap tahunnya koleksi hewan pemamah biya ini telah melahirkan bayi-bayi yang sehat. Setidaknya, sudah empat kali jerapah indukan di TSI ini melahirkan. Sementara itu, salah seorang pengunjung asal Bandung mengaku cukup terhibur adanya perayaan tumpengan untuk jerapah ini. Apalagi, TSI juga mengizinkan penunjung memberikan makanan dan nurfoto di depan Taman Jerapah, meski dalam pengawasan keeper. Sudah ditahui, peringatan hari jerapah ini dirayakan setiap tanggal 21 Juni. Ini untuk mengingat selalu populasi hewan dengan leher panjang itu. Apalagi, selama 30 tahun terakhir, populasi jerapah turun drastis dari 90 ribu ekor, menjadi 9 ribu ekor saja. Ini untuk meningkatkan kepedulian semua masyarakat atas keberadaan satwa jerapah ini. Karena seperti kita tahu, jerapah sudah banyak yang berkurang, terutama di Kenya. Jadi, kami Taman Safar Indonesia 2 berkomitmen ikut membantu melestarikan dan membudayakan lagi jerapah ini. Kita sudah 4 kali kelahiran di sini, Pak. Jadi, ini yang keempat, kemarin buruk juga ada satu-satu kelahiran yang baru. Dari Pasuruan, Sodik melaporkan. Terima kasih.